Saya Adi Saputra, jabatan saya di lapas narkotika kelas 3 penggabatan sebagai kasih kegiatan kerja yang memang membawahi kegiatan-kegiatan kerja kemandirian bagi narkotika di lapas ini dari awal narkotika masuk memang awalnya itu mereka akan melalui beberapa poin ya termasuk di awal mereka masuk mereka akan kita asesmen dari hasil asesmen itu kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan apa dari narapidana tersebut nanti kita akan bisa memilah narapidana ini ternyata permasalahannya ini narapidana ini jadi kita akan melihat juga potensi-potensi yang ada dari narapidana tersebut seperti apa yang bisa kita gali jadi memang salah satu pembinaan yang kita lakukan disini adalah pembinaan kepribadian jadi ada dua pembinaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian jadi pembinaan kepribadian itu termasuk kerohanian, ada juga disini kegiatan rehabilitasi tisi bagi para pecendu narkotika dan disini juga kita ada kegiatan fisik, kegiatan olahraga, disini juga ada pemerintahan rutin untuk kesehatan narapidana disini juga ada pemberantasan buta huruf untuk narapidana yang memang memerlukan itu di pagi hari di musola kita disitu juga ada kegiatan TPA disitu, jadi belajar ikro untuk narapidana disitu juga dengan kegiatan kemandirian, jadi di kemandirian itu kita ada memang kegiatan pelatihan dan produksi kegiatan pelatihan tersebut Alhamdulillah di tahun 2020 ini kita mendapatkan dana dari pusat memang untuk 22 kegiatan pelatihan bagi narapidana yang insya Allah akan kita laksanakan dari bulan Januari mungkin sampai bulan Desember itu bekerjasama dengan pihak BLK dan beberapa stakeholder lainnya kebetulan memang di hari ini kita melaksanakan 2 kegiatan pelatihan yang kita lakukan yaitu pelatihan servis AC dan pelatihan pemasangan bajaringan yang kita laksanakan di 2 tempat, satunya di bimbingan kerja sama satunya di bengker kerja satu pelatihan itu untuk 20 narapidana, jadi hari ini ada 40 narapidana yang kita laksanakan termasuk salah satu kegiatan pembinaan keperbadian bagi narapidana yang memang kerja awal di hari ini ke ceramah agama oleh Ustaz Sumarsono dari Depak Biar mereka nanti kembali ke masyarakat dan kembali ke masyarakat itu mereka benar-benar sudah memahami ini arti dari agama yang selama ini mereka yakini dengan agama mereka baik dan mendapatkan masyarakat di sini insya Allah akan membuat narapidana ini menjadi pulih karena ketulihan narapidana itu salah satu usaha yang kita lakukan yaitu melaksanakan pembinaan kepergadian kerohanian ini di agama Islam, begitu juga dengan agama Kristen disitu ada gereja di gereja itu juga kita kerjasama dengan beberapa gereja yang ada di luar untuk memberi siraman rohani kepada narapidana begitu juga untuk nantikan yang beragama buddha itu juga kita sudah bekerjasama dengan pihak Depak juga itu ada penyuluh untuk khusus untuk agama buddha yang datang di sini untuk memberi siraman rohani Alhamdulillah kita di tahun ini ada peningkatan untuk kegiatan pembinaan baik pembinaan kepergadian maupun pembinaan kepergadian bukan pembinaan diri salah satu contoh pembinaan kepergadian kita yaitu rehabilitasi tisih modifikasi pemasyarakatan di tahun 2019 itu kita untuk 1 kegiatan untuk 30 narapidana namun di tahun 2020 ini untuk 700 narapidana yang akan kita rehabilitasi walaupun di angkatan pertama ini kita merehab 360 narapidana di angkatan pertama di angkatan keduanya sekitar 340 narapidana yang akan kita rehabilitasi untuk kegiatan pembinaan kemandirian di tahun 2019 itu ada 3 kegiatan yang kita laksanakan di 1 kegiatan itu untuk 20 narapidana namun di tahun 2019 itu ada 60 narapidana yang kita lakukan pembinaan kemandirian itu perampilan bagi narapidana di tahun 2020 ini untuk 440 narapidana yang akan terbagi pada 22 kegiatan pelatihan yaitu pelatihan jenisnya manufaktur ada juga jenisnya agribisnis ada juga jenisnya jasa yang akan menjadilah itu akan kita laksanakan dengan bekerjasama salah satunya dengan pihak BLK dan insya Allah nanti akan bekerjasama dengan beberapa sekunder lainnya yang memang yang mumpuni di bidang itu karena narapidana ini setelah penasaran pelatihan mereka juga wajib untuk bersertifikat nanti itu akan menjadi modal narapidana di sana berintegrasi dengan masyarakat luar setelah mereka bebas nanti saya berharap mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang pulih dan pribadi yang benar-benar nanti bisa berkontribusi kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara nanti mereka di sana akan menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri dengan terpilang yang mereka amini atau nanti mereka akan berganti sama dengan beberapa sekadu yang membutuhkan diri mereka makanya di sini kita membuat mereka menjadi terampil di bidang yang mereka inginkan jadi kalau narapidana nanti agamanya sudah baik, orangnya sudah baik, mereka punya beberapa keterampilan insya Allah nanti bebas mereka punya banyak pilihan selain untuk menggunakan narkoba kembali, untuk menyedarkan narkoba kembali hanya kepedulian kita nanti karena mereka luar jangan kita lepas begitu saja tapi saya berharap seluruh stakeholder yang ada di sini baik kami sudah selapa, baik dari pihak polisi, Pemkor, Pemda, atau masyarakat atau para pengusaha yang lainnya saya berharap kita jangan lagi mengstigma bahwa narapidana itu setelah bebas akan menjadi sama masyarakat, tidak mereka akan menjadi pribadi-pribadi pulih yang proyektivitas yang insya Allah akan sangat membagakan terkhusus yang untuk provinsi Kepulauan Bank kami ini ruang staff kita untuk pengawasan kegiatan narapidana ini sedang membuat laporan kegiatan yang sudah kita laksanakan mari kita ke dalam, kita melihat kegiatan narapidana ini setelah satu kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu kegiatan servis AC nah ini juga kita bekerja sama dengan pihak ALK ini 20 orang narapidana yang sedang ikuti pelatihan saya berharap juga sama seperti yang di pelatihan penjaringan tadi saya berharap sekali narapidana memahami betul untuk kegiatan pelatihan ini karena memang sekarang sudah hampir dipastikan ya perkantoran gitu rumah-rumah pribadi itu sudah memasang AC dan kebutuhan bagi para teknisi-teknisi yang nanti bisa ya untuk bahan itu pemasangan atau servis AC itu akan kita siapkan jadi sebelum mereka bebas nanti mereka sudah memahami beberapa keterampilan dan ini juga insya Allah nanti akan bersertifikat itu akan dikeluarkan oleh pihak BLK maka nanti mereka setelah bebas mereka bisa mandiri bisa mereka nanti buka usaha sendiri bisa juga nanti mereka mungkin akan melamar ya ke beberapa usaha-usaha yang memang berkegiatan di bidang AC saya berharap kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma-stigma buruk kepada mantan narapidana karena kita harus memahami bahwa sampah saja kalau dikelola itu akan menjadi nilai ekonomi yang luar biasa nah manusia mereka narapidana itu manusia loh mereka setelah bebas mereka itu manusia itu utuhnya loh jadi mereka aja kalau kita latih, kita poles, kita didik mereka kita beri nangka penampilan saya yakin sekali mereka akan menjadi pribadi-pribadi unggul yang akan sangat membanggakan kita bukan lagi menjadi sampah masyarakat yang selama ini menjadi stigma yang kita ketahui